Pemirsa, para penerima vaksin Sinovac diharapkan untuk tetap menjalankan protokol kesehatan COVID-19, walaupun telah menjalani vaksinasi. Para penerima vaksin Sinovac di Kota Sorong juga diharapkan untuk disiplin dan tetap menjalankan protokol COVID-19, walaupun telah divaksin. Penegasan tersebut disampaikan Panglima Kau Armada Tiga Sorong, Laksamana Muda TNI Dadi Hartanto saat menghadiri prosesi pencanangan vaksinasi COVID-19 di lingkup pemerintah Kota Sorong Jumat siang kemarin. Selain itu, para penerima Sinovac vaksin ini pun diharapkan dapat menjadi duta sosialisasi vaksinasi kepada masyarakat menyikapi merebaknya berbagai informasi hoaks yang ini beredar terkait vaksinasi dimaksud. Bagi kita dalam melindungi diri kita sendiri maupun saudara-saudara kita. Dan mudah-mudahan ada ini jalan lancar dan sukses sesuai menghubungi pendakiwa dari pemerintah. Dan bagi para penerima vaksin, bahwa setelah Anda menerima vaksin, tetap laksanakan prokes dan TKM. Jadi seperti kita ketahui, kemarin ada salah satu artis setelah vaksin mungkin merasa odang. Ini adalah obat ya, ikut pesta. Jadi sama-sama, jadi pada masalah kita khususnya di Kota Sorong. Jadi apalagi vaksin sekarang adalah ke-2, sekarang baru 14 hari kemudian. Jadi sekali lagi saya ingatkan, meskipun setelah divaksin, tetap laksanakan prokes dan TKM. Bahkan karena dapas 1M dari 4M, yaitu menjaga jalan.